Terus kalau, ada nggak pertanyaan dari anak-anak itu yang bisa, yang bikin bapak nangis gitu loh? Ya banyak, misalnya anak minta beli mainan begini, aku nggak bisa, itu yang bikin kita nangis. Kadang-kadang jajan yang enak-enak, enak jajan biasa aja, belum itu tuh kadang-kadang jajan nggak, kadang nggak. Kamu dapat duit dari buruh ya, jajan-jajan, kalau nggak ya, biasa aja. Apa adanya lah, yang penting bisa makan. Oh waktu minta beliin HP, anak yang gede, sampai saya nangis, nggak bisa beli HP. Karena dia pingin sekolah sampai SMA, ya bisa sih, tapi kan terpatah-patah. Itu nggak bisa beliin, sampai dia lulus, saya nggak bisa beliin. Jakarta selalu menjadi tempat orang membangun mimpi. Gemerlap metropolitan selalu menarik perhatian semua orang yang ingin merubah nasibnya. Namun kadang harapan tak sesuai kenyataan. Di tengah kemewahan yang disuguhkan oleh kota ini, ternyata masih banyak orang yang harus hidup di bawah garis kemiskinan. Kesempatan kadang tak berpihak pada kaum yang termarjinalkan. Apapun alasannya, mereka seakan tak punya kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari hidup layak di kota Jakarta ini. Dan hari ini kembali aku berjalan menyusuri kota Jakarta. Walaupun agak miris terlihatnya, tapi inilah kenyataannya. Aku berjalan belajar daripada apa yang Allah hadirkan bagi saya di hari ini, di saat sekarang. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jahit berapa Pak? Ini aja sih, sopnya lepas. Itu Rp5.000 bayarannya Pak. Oh Rp5.000. Kalau celana dipendekin? Rp10.000 kadang Rp5.000 nggak tentu. Oh yaudah, ntar aku bawain ya baju aku. Tapi kalau boleh tanya nih Pak, sehari bisa dapat berapa? Kalau rame ya paling Rp50.000 kadang Rp70.000 kadang buat makan doang Mbak. Eh tapi kenalan dulu lah kita ya. Assalamualaikum Pak, namanya? Karsono. Asli mana? Pekalongan Mbak. Pekalongan itu Jawa Tengah ya? Ya Jawa Tengah. Bapak punya Bapak sendiri? Nyewa Mbak. Loh? Oh gitu? Nyewa. Lah nyewanya berapa sehari? Sebulan Rp150.000. Sebulan Rp150.000. Bapak dapatnya sehari Rp50.000. Ya kadang Rp60.000. Kadang buat makan doang. Apalagi ini musim hujan, aduh susah banget. Tapi kira-kira di Bapak emang cita-citanya mau jadi penjahit begini? Enggak sudah. Ya kebetulan karena saya lulusnya rendah, aku belajar begini gitu, yang gampang. Saya SD aja gak lulus, makanya kerjanya jadi begini. Maksudnya SD gak lulus apa gak ada biaya sekolah? Atau emang Bapaknya gak pengen sekolah? Jujur aja, dulu kan masih sulit. Makan aja susah dulu di kampung. Nah itu makanya saya gak sekolah SD aja. Kadang-kadang gak pernah pakai sepatu dulu. Jajah gak pernah. Emang Bapak umurnya berapa sekarang? 52. Berarti kira-kira tahun 70-an ya? Ya 70-an. Mungkin ya. Nah berarti itu karena biaya sekolah gak ada lah ya Pak. Terus pindah ke Jakarta tahun? Ya pertama ke Jakarta itu tahun sekitar 90-an. Sembilan puluhan? Oke. Nah Pak kalau aku boleh tanya nih kira-kiranya nih. Kenapa sih Pak gitu lo masih awet aja gitu lo mau jadi penjahit? Enggak kepinginan kerja yang lain? Nah kalau gak punya kalian. Kalian sekarang pakai jasa semua dulu juga pakai jasa. Makanya karena jahit yang gampang gak pakai jasa. Kuluh kebangunan aku gak kuat. Kalau kejahit kan agak ringanan. Di rumah diadem kalau kejahit kan panas. Kalau kebangunan kan panas juga gak kuat. Yang penting bisa makan kita sih Mbak. Bapak Karsono asli pekalongan Jawa Tengah mengajarkan saya tentang satu hal yang mungkin bagi sebagian orang kelise. Tapi bagi saya sangat berarti. Sehari-harinya bergelut dengan mesin jahit. Dibawa terik. Dan kadang ditemani rintik hujan. Hanya demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak istri? Anak istri di kampung ya kerja juga tapi guru tani. Oke istrinya usia berapa? Usia kalau gak salah 46. Anak-anak? Anak-anak ada yang masih kecil ada yang udah kerja. Bapak gak kangen sama mereka? Ya kangen kadang 3 bulan pulang kadang 4 bulan pulang. Nungguin dapetnya duit lah kadang dapetnya duit minim. Harus ngumpulin jadi 10 ribu kalau berapa gitu. Anak-anak pernah ngelanyain gak Pak? Ya kadang-kadang ngelanyain. KPHC aku beli yang. Andren gak mau beli yang jadul. Karena gak ada duit. Hei Bapak. Hei? Kayaknya bersyukur aja ya. Menikmati aja ya. Walaupun kayaknya. Ya kita syukurnya aja. Kalau gak disuruhnya gimana Mbak? Oh ini handphone-nya. Ya ini handphone-nya. Ya ini handphone-nya. Dan dia jadul pakainya kalau Andren gak mau beli saya terus terang. Nah Pak gini ya. Ketika anak-anak nanya. Sedih gak sih Pak? Ya sedih juga. Ya serba kekurangan. Pakaian aja kadang-kadang dikasih orang. Ini tuh dikasih orang nih. Ngebeli. Kebanyakan baju itu dikasih orang. Terus kalau ada gak pertanyaan dari anak-anak itu yang bisa, yang bikin Bapak nangis gitu? Ya banyak. Misalnya, anak minta beli main yang begini, aku gak bisa. Itu yang bikin kita nangis. Kadang-kadang jajan yang enak-enak masih jadi biasa aja. Belum itu tuh kadang-kadang jajan gak? Kadang gak. Kamu dapat duit dari buru ya. Jajan-jajan ini kalau gak ya. Biasa aja. Apa adanya lah. Yang penting bisa makan. Bapak jawabnya gimana? Jawabnya? Ya nanti kalau udah punya duit aku beliin. Sedih ya Pak ya? Ya sedih banget. Sebagai seorang ayah gitu Pak? Ayah. Pasti pengen anaknya tuh? Pengen anaknya bahagia, pengen anaknya kayak orang lain gitu ya. Makanya aku kerja apa? Daripada nganggur lebih sengsara lagi. Kalau Bapak sekarang tuh ada pada hari ini. Terus Bapak ngerti anak-anak Bapak ya. Apa sih yang Bapak minta sama Allah? Ya maksudnya biar kecukupan aja. Pasti biar kecukupan. Anak minta ini aku beliin. Kalau bilang ini aku bisa beliin gitu aja. Pokoknya maksudnya kecukupan gitu aja lah. Apa yang terakhir yang anak Bapak minta itu? Terus Bapak nggak bisa nganggupin? Oh waktu minta beliin HP ya. Anak yang gede. Sampai saya nangis. Nggak bisa beli HP. Karena dia pengen sekolah sampai SMA ya bisa sih. Tapi kan maksudnya terpatah-patah. Ya itu nggak bisa beliin. Sampai dia lulus, saya nggak bisa beliin. Karena nggak punya duit. Masa-masa. Mas Bapak ngejelasinnya ke anaknya gimana? Ya gimana orang kerja ya pas-pasanya. Ya nggak bisa. Nanti aja kebawa ke kapal udah punya duit. Dapat rezeki gitu aja. Anaknya sendiri? Ya nangis. Nah anak segitu nggak nangis. Nggak pernah punya HP. Nggak punya HP sendiri nangis. Ketika itu Bapak tuh ngadunya ke siapa nih kan? Kadang-kadang kan pastilah. Kalau nggak punya temen apa sholat gitu ya. Ya kadang-kadang ngadu sama saudara. Saudara juga sama-sama kurang beruntung ya. Paling ngadunya sama Tuhan. Kalau sholat ngadu gitu. Berdoa. Tapi namanya juga nasib. Berdoa-doa ya masih harusnya masih begini. Begini aja. Syukurnya aja gitu aja. Apa nih aduan terakhirnya Mbak Kharsono ke Aula? Pokoknya kehidupan itu agar lebih baik lagi. Agar bisa punya kecukupan gitu. Bila anak-anak bisa kerjanya lebih baik daripada saya gitu. Jangan asibnya jangan seperti saya gitu aja. Jadi anaknya berapa nih Pak? Anak tiga. Anak tiga. Tadi pagi Bapak tuh sholat subuh berarti ya? Apa permintaannya? Permintaannya tetep biar penyukupi anak-anak. Biar menyenangkan istri gitu aja. Setiap bulannya Bapak ngirimnya atau setiap dua minggu atau setiap seminggu? Sebulan. Ada tiga ratus kadang empat ratus. Paling banyak lima ratus itu ngirimnya sebulan. Kalau Aula nih kabulkan permintaannya Mbak Kharsono hari ini. Artinya mungkin untuk bulan ini tuh Bapak nggak perlu lagi lah nyari kemana-mana gitu. Apa kira-kira yang Bapak ingin katakan kepada Aula? Ya... Pengennya sih umproh kalau bisa. Pengen umproh ya? Iya pengen umproh. Masya Allah benar-benar ya? Masya Allah benar-benar adil kebala Allah. Apalagi kita semuanya keserahan kepada Allah. Kita pengennya pengen umproh, pengen lukum anak. Apalagi rumah saya di rumah nih kena longsor. Rumah belum jadi udah kena longsor. Longsor kalau nggak salah ada 10 meter. Rumahnya kena dapurnya. Ya Allah innalilahi ya Pak ya. Yang penting kan apa yang Bapak dapat hari ini. Itu Aula emang udah takdirkan untuk Bapak dapat. Seperti hari ini juga nih Pak ada seorang hamba Allah. Ya ingin memberikan sedikit rezekinya. Mudah-mudahan ini adalah jawaban doa Bapak tadi pagi. Ya amin amin. Masya Allah. Ini Bapak biasa kirim 500 ribu. Alhamdulillah kok jumlahnya bisa pas ya. Masya Allah. Ini mohon diterima Pak ya. Ya terima kasih. Keduaan Mbak sebuah panjang umur sehat bapak pria. Selamat dunia dan akhirat. Amin amin amin. Bapak bisa hitung dulu duitnya. Karena itu tuh amanah dari seorang hamba Allah. Nanti bisa ditunjukkan. Mudah-mudahan seorang hamba Allah ini juga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Ya 500 ribu Pak. Alhamdulillah. Ya ya. Pak jangan menyerah. Aula itu nggak pernah nggak mendengarkan doa kita. Ya ya. Hanya waktunya. Bapak pernah nyangka nggak hari ini dapat 500 ribu? Nggak pernah. Nggak pernah nyangka sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Aku nggak pernah. Baru kali ini aku dapat gini. Terima kasih lah. Berarti Bapak yakin bahwa Allah itu maha menyediakan. Ya nggak Bapak sangka-sangka hari ini. Ya kan. Datang dan Allah hadirkan hari ini. Termasuk saya Pak. Alhamdulillah saya belajar dari Bapak. Ya. Ya. Bahwa ternyata kadang-kadang kita hidupkan nggak selalu apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan dipenuhi. Ya. Tapi mungkin ini yang berkah. Ya amin. Mungkin ini riski. Ya insya Allah tidak bawa penyakit. Ya. Nggak bawa susah. Gitu. Dan ternyata ini adalah bukti bahwa Allah maha kaya. Amin. Paling nggak bulan ini Bapak nggak mikir lagi untuk nyari. Untuk ngirim ke anak dan istri ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah terima kasih buat tambah Allah. Dan kalau kalian masih ingin terus menyaksikan tayangan-tayangan berbagi seperti ini. Kami sangat membutuhkan dukungan kalian dalam bentuk subscribe. Kemudian di like, share, dan komen. Karena dari komen kalian lah. Kami Insya Allah masih bisa meneruskan tayangan-tayangan dengan kisah-kisah yang inspiratif. Seperti hari ini. Pak Karsono terima kasih. Dan mudah-mudahan Pak Karsono tetap yakin. Amin. Bahwa Allah itu maha menyediakan. Amin. Masya Allah. Ya. Dan tidak ada yang di dunia ini yang bukan miliknya Allah. Ya. Kesehatan kita, duit, semuanya itu milik Allah. Karena Bapak kan pasti setiap doa malam pasti ada ayat kursinya kan. Pasti ada ayat kursinya. Masya Allah. Yang artinya. Bahwa tidak ada di dunia ini yang bukan miliknya Allah. Langit dan bumi miliknya Allah. Ya. Dan tidak ada satu kejadian yang terjadi tanpa izinnya Allah. Ya. Hari ini saya ditemani oleh hujan. Alhamdulillah bertemu Pak Karsono. Ini pasti sudah Allah izinkan. Ya. Terima kasih untuk sahabat Kemah ya. Yang sudah selantiasa menonton. Ya. Pak Karsono terima kasih ya. Ya. Salam buat istri dan juga anak-anaknya ya. Amin ya. Dan juga buat yang punya mesin jahit ini. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang saya petik adalah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maha tahu apa yang kita perlukan. Walaupun kadang kita merasa doa kita seakan tak ada jawaban. Tapi dengan kejadian ini. Saya yakin. Bahwa Allah maha menjawab setiap doa. Tentunya dengan caranya Allah. Apa yang tak pernah terpikirkan oleh Pak Karsono. Justru itulah yang disediakan Allah untuknya. Keinginan agar bisa membelikan apa yang anaknya minta. Mungkin belum bisa terpenuhi. Tapi mudah-mudahan sedikit rejeki dari seorang hamba Allah ini. Bisa membantu Pak Karsono. Mungkin ada dari sebagian kita yang sedang memohon pertolongan Allah. Tetaplah bersabar. Belajarlah dari Pak Karsono. Karena bukannya Allah tak mendengarkan doa kita. Tapi Allah butuh keyakinan kita. Allah butuh kita percaya. Bahwa hanya Allah semata yang sanggup menolong kita. Mungkin melalui tangan orang-orang yang tak kita kenal sebelumnya. Bismillah. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menghapus keraguan kita. Menghilangkan sifat mengeluh kita. Dan menambah keyakinan kita. Bahwa Allah tidak akan pernah membuat kita berkekurangan. Aula akan hadir di saat yang paling tepat. Mari terus berbagi. Mari terus peduli. Dan sekali lagi kami Kema Entertainment. Mohon dukungannya melalui subscribe kalian. Like, share, dan komennya. Mari kita belajar bersama-sama. Terima kasih telah menonton.